Pemirsa seorang biduan ditangkap Satuan Reserse Narkoba Pores Cimahi setelah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Di hadapan petugas biduan tersebut pun mengaku barang haramnya didapatkan dari salah satu lembaga permasyarakatan atau lapas di Coba Rata. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, petugas Satuan Reserse Narkoba Pores Cimahi langsung menggeledah rumah TN di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. TN yang merupakan biduan memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari salah seorang tahanan yang ada di salah satu lembaga pemasyarakatan lapas di Jawa Barat. Teknisnya perempuan ini langsung menjual langsung, barang buktinya didapatkan dari dalam lapas. Jadi jaringan yang biasa memang sudah lama kita pantau dan rencana akan dikembangkan sampai dengan jaringan yang ke dalam lapasnya. Artinya perempuan ini langsung mendatangi lapas gitu untuk mengambil barang? Ada hubungan dengan orang di lapas. Dari tangan TN, petugas menyita 35 gram sabu-sabu senilai hampir 50 juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, TN dikurung di ruang tahanan Polres Cimahi.